Konsep dari kandang tertutup adalah pertama prinsip insulasi, insulasi itu ya kandang itu sendiri. Jadi bagaimana kita menjaga agar suhu di dalam kandang itu tetap stabil. Mau suhu di luarnya panas, mau suhu di luarnya dingin, yang di dalam kandang tetap sesuai dengan yang kita kontrol. Ya ini contohnya saya gambarkan sebagai termosin. Ini kaitannya dengan dinding, pemilihan dinding. Contohnya ada kandang yang pakai terpal, insulasinya jelas jelek. Atau kandang saya pakai solid wall. Secara umum kalau yang solid wall, insulasinya akan lebih baik. Biasanya kalau di luar panas sekali, maka di dalam kandang juga tidak akan terlalu panas. Terus yang kedua adalah pertukaran udara. Exchanged rate. Ini tidak boleh untuk kecepatannya tidak boleh tinggi, dia hanya untuk pertukaran udara. Prinsipnya sama seperti di kandang open, sebenarnya hanya udara, supaya udara kotor itu keluar dari kandang, udara bersih masuk. Kemudian karena di Indonesia cenderung panas, maka harus ada namanya winchill atau efek dingin. Nah efek dingin ini sekali lagi ya, kandang klosos itu relatif tidak merubah suhu, jadi dia hanya memberi rasa dingin. Jadi kalau kita ukur sebenarnya di dalam kandang klosos itu suhunya paling, walaupun fan running semua, kecuali cooling padnya lah ya, fan running semua paling 27, 28, begitu ya. Tetapi idealnya misalkan di umur segitu ayam harusnya merasakan suhu 21, 22, tapi ayam tidak penting ya, itu karena ada efek atau rasa dingin. Ini saya ilustrasikan adalah ayam panen gitu ya, kenapa dia tidak pada mati, ya karena ada pergunakan udara. Nah ini prinsipnya. Oke, idealnya ada sistem di dalam kandang klosos itu ada 3 sistem ini, ada bangunan itu sendiri, ada side inlet, dan side fan, ini untuk apa? Untuk pertukaran udara saja, kemudian ada tunnel fan. Tunnel fan ini untuk apa? Tunnel fan ini untuk menyedot udara dengan kuat, sehingga kemudian menciptakan pergerakan udara yang cepat di dalam kandang. Itu prinsipnya.